Intro Kejatuhan ringgit dan ketidaktentuan ekonomi menggambarkan Malaysia memerlukan seorang Menteri Keuangan yang bertugas sepenuh masa dan boleh memberi tumpuan untuk mengubah keadaan kata Ahli Parlimen Bacok Syahir Sulaiman Portfolio Menteri Keuangan kini dipegang Anwar Ibrahim yang juga menggalas tanggungjawab sebagai Perdana Menteri Syahir berkata walaupun Bank Negara Malaysia BNM mengambil langkah menaikkan kadar faedah semalaman OPR Namun rakyat Malaysia masih menanti strategi daripada Perdana Menteri atau Menteri Ekonomi Rafizi Ramli untuk menangani isu tersebut Menurutnya penjelasan awam perlu ditingkatkan supaya rakyat faham situasi getir yang sedang dihadapi susulan nilai ringgit jatuh import mahal kos bahan meningkat dan harga barang juga meningkat Kita masih menunggu formula dan strategi yang akan dikemukakan oleh Perdana Menteri dan juga Menteri Keuangan juga Menteri Ekonomi dan setakat ini masih belum kelihatan strategi yang benar-benar ampuh untuk Malaysia bertahan Malah Perdana Menteri yang juga memegang jawatan Menteri Keuangan dilihat sukar memberikan fokus di MOF dengan bebanan tugas yang berat sebagai Perdana Menteri di luar Peranan dan penumpuan seorang Menteri Keuangan adalah amat penting dalam tempo kritikal ini khususnya bagi mengimbangi langkah yang diambil BNM yang mengawal dasar monitari Inilah sebagian daripada kegusaran kami ketika pembentukan kabinet apabila Perdana Menteri memegang portfolio Menteri Keuangan katanya dalam kenyataan media malam tadi Sebelum ini BNM mengaitkan punca penyusutan ringgit berbanding dolar Amerika, USD disebabkan ketidaktentuan ekonomi global seperti isu siling hutang di Amerika Syarikat, AS dan tekanan pada kedua-dua sektor perbankan AS dan Eropa Bank pusat itu mengingatkan bahwa prestasi ringgit berbanding dolar AS atau mana-mana mata wang tidak menunjukkan prestasi ekonomi Malaysia yang dijangka terus berkembang 4 hingga 5 peratus tahun ini Timbalan Menteri Keuangan 1 Ahmad Maslan berkata kerajaan berharap tekanan terhadap ringgit akan berkurang sebaik saja isu siling hutang AS diselesaikan segera terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!